Tim Bodowoso akibat diterjang banjir bandang sebuah sekolah menengah pertama rusak parah. Dua bangunan ruang kelas ambruk dan aktivitas belajar-mengajar pun tak dapat dilakukan. Seperti inilah kondisi sekolah SMPNU di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Rabu Pagi. Dua ruang kelas dan satu ruang guru di sekolah ini rusak akibat diterjang banjir bandang. Fondasi bangunan yang tergerus air membuat dua bangunan ruang kelas ambruk. Ini kan di sini sebenarnya ruang guru. Ruang guru mungkin ini kendala dari tergendangnya terlalu banyak air yang menyerap ke bawah sehingga alunya ini tidak kuah jadi ambruk seperti itu. Akibat kerusakan ini, aktivitas belajar-mengajar tak dapat dilakukan. Para siswa dan dibantu sejumlah petugas TNI bergotong royong membersihkan puing reruntuhan bangunan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bondowoso akan segera melakukan perbaikan dan mencarikan solusi. Agar kegiatan belajar-mengajar di sekolah ini bisa kembali normal. Langkah yang akan kita ambil yang pertama, yang jelas ini adalah bagian dari bencana dan ini tentu nanti akan kita masukkan ke dalam program untuk rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, karena ini menyangkut pendidikan apalagi ini kelas 9 ya. Apalagi ini waktunya mau kenaikan kelas, tryout, mau kelulusan. Jadi nanti ini yang kita utamakan tentunya. Bencana banjir bandang terjadi selasa petang lalu. Banjir akibat luapan hulu sungai Sampean yang tak bisa menampung debit air. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.